Aku baru balik Kita udah hampir Tiga bulan ini Selalu aja ada masalah gitu Entah aku tidur Aku Ngapain aku biasanya Aku lagi ngerokok Semuanya Gampur masalahin Ya aku tau hidup itu emang penuh masalah gitu Tapi hubungan kita jangan masalah juga Capek yang masalah terus Overthinking terus Oke Aku gak tau yang Enggak aku gak tau Apa Kamu permasalahin apa lagi Ngaku gimana Aku mau ngaku apa Aku gak tau apa-apa yang Ini aku main game kalah nih Kamu gak overthinking gitu Kayak wah ini Cowokku kalah gitu Kamu gak mau overthinkingin aku gitu Yang Aku capek yang Kamu salahin terus Kita tuh saling salah-salahan Udah tau semua manusia itu baik Tapi kita gak tau lo terbelakang mereka Sama kayak aku sama kamu Aku baik Kamu baik Cara kita aja yang kalo diliat itu salah Nah kebetulan aku ngeliat cara kamu salah Kamu tiba-tiba Nuduh aku Ngaku gimana Aku gak tau Aku gak tau Ngaku apa yang Oke Aku gak tau Serius Beneran aku gak tau Aku mau masalahin apa lagi Kayak kalo dideretin nih ya Semua permasalahan itu ya Masalah kita tuh banyak banget ya Kayak kalo dibikin konten ASMR itu Apalagi siapa sih youtuber itu NPO ASMR itu Bisa 10.000 video kali 10.000 permasalahan gitu Itu di hubungan rumah tangga kita ini Banyak banget gitu Ntar tuh youtuber Bikin Bikin-bikin Konten permasalahan Suami istri gitu Ntar kita dibikinin yang Kebanyakan Masalah kita Oke Masa aku harus ngomong baik-baik lagi Aku nanya Satu persatu Sayang Kenapa Gitu Yaudah aku nanya lagi deh Oke Semangat Menyelesaikan masalah dengan Istri tercinta Kamu Kamu kenapa Apa yang kamu permasalahin Sekarang aku tanya Ini kamu liat deh botol Ini saksi bisu Ini saksi bisu Betapa Anehnya Kamu Yang Kalau Suaminya balik Bukannya Baik-baik Itu Ada aja Ada aja di permasalahin Oke Coba Kamu jelasin Aku harus ngaku apa Parfum 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 apa Sekarang aku tanya Parfum apa Ini menge-scroll Tiktok Scroll Instagram Selalu Selalu Ini lah Kasih tau aku Permasalahnya apa Parfum Kenapa Parfum Aku kerja Nggak pake parfum Bau gitu Itu yang Permasalahin Aku udah mandi Loh yang sebelum kerja Jangan Permasalahin Terus Apa Apa sih Yang Iya emang Aku berangkat kerja Nggak pake parfum Lupa Itu yang Masalahin Kamu Masalahin Aku Nggak pake parfum Ke tempat kerja Gitu Bukan Terus Apa Kamu Mau beli parfum Nggak Oke Terus Kamu Permasalahin Apa Apa yang Kamu Permasalahin Apa yang Kamu Permasalahin Nih Lidah aku Sampai Kesel Nungguin Jawaban Kamu Sayang Kamu Permasalahin Apa Kasih tau Aku Aku Bakal Perbaikin Kesalahan Kesalahanku Oke Kasih tau aku Permasalahannya Apa Hmm Nih Kasih tau aku Cari tau sendiri Gimana Aku Nggak tau Kalau cari tau sendiri Emang aku siapa Aku manusia Biasa Ya kali Aku Harus cari tau sendiri Emang Aku ini Apaan Gitu Aku Peramal Gitu Aku bisa tau Gitu Dengan Masalah Parfum Aku Bisa tau Semuanya Gitu Hmm Enggak kan Terus Apa yang Kemumpur Masalahin Parfum Aku Kurang Enak Baunya Hayang Speak up Ngomong Ngomong Kasih tau Ke aku Yang Kemudian Masalahin Parfumnya Itu Kenapa Nggak Apa Nggak Apa Apa Nggak Apa Yang Aku Besok Mati Nggak Apa Yang Besok Kamu Aku Bunuh Nggak Apa Ya Gitu Terus Aku Nggak Butuh Jawaban Nggak Apa Apa Yang Yang Aku Butuhin Apa Permasalahan Dari Parfum Itu Apa Yang Kamu Permasalahin Diam Jangan Ngescroll HP Dulu Fokus ke Aku Kita Selesain dulu Suatu Masalah Baru Kalau Kamu Mencari Masalah Lagi Ya Boleh Tapi Ntar dulu Selesain dulu Ini Aku tau Lima Menit Lagi Mungkin Atau 10 Menit 20 Menit 30 Menit Sejam Lagi Kamu Bakal Njadi Masalah Lagi Tapi Kelarin Dulu Parfumnya Kenapa Coba Gue tanya Sekarang Parfumnya Kenapa Ada Apa Ada Masalah Aku Juga Nggak Pakai Parfum Kayaknya Yang Masalahin Apa Aku Harus Pakai Parfum gitu Parfum Itu Urusan Kesekian Yang Yang Penting Datang Kerja Ngalasain Kerjaan Aku Bukan Jadi SPG Parfum Ya kali Aku harus Maka Parfum Banget Gitu Tiap Hari Gitu Ya Kalau Aku Lupa Maka Parfum Ya Nggak Apa Kali Juga Aku Masih Wangi Aku Mandi Sebelum Berangkat Kerja Rapi Lagi Bajunya Celananya Sepatunya Apa Yang Mempermasalahin Ayo Coba Tau Aku Yang Kamu Tau Nggak Ini Aku Kasih Tau Ini Kamu Kamu Lihat Layar Nih Kamu Lihat Aku Ketikin Nih Kamu Lihat Nih Kamu Tau Rafflesia Arnoldi Nah Ini Bunga Rafflesia Arnoldi Ini 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 tetap Hidup Walaupun Dia Wanginya Ya Kamu Tau Sendirilah Terus Aku Kalau Nggak Pakai Parfum Ketempat Kerja Kamu Permasalahin Gitu Bukan Ya Terus Apa Yang Kamu Permasalahin Ini Kalau Dibikin Konten Yang Kamu Sering Tonton Itu Itu Youtuber Bakalan Ketawa Ketawa Sendiri Nggak Kayak Karakter Ceweknya Itu Dibuat Seakan Akan Diam Aja Terus Ya Kamu Juga Nggak Jauh Beda Diam Aja Kasih Tau Aku Kenapa Parfumnya Kenapa Apa yang Kamu Perbahasa Lain Kamu Lihat Rafles Arnoldi Ini Bunga Yang Kamu Perusahin Dari Parfum Apa Baunya Atau Apa Beberapa hari Lalu Udah Jangan Patah Patah Langsung 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 Ngomong Kamu Bukan Acting Kamu Tinggal Ngomong Langsung Jangan Patah Patah Beberapa hari Lalu Kamu Nyumin Baju Ke Meja Aku Oke Ngapain Kan Aku Iya Kamu Nyumin Tengah Malem Ngapain Yang Kamu Mau Pele Tengah Malem Ngapain Ya Nggak 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 Apa Sih Itu Kan Jam Aku Tidur Kamu Nggak Tidur Nggak Nggak Scroll HP Ke Setidaknya Gitu Ngapain Kamu Nyiumin Berapa Menit 40 Menit Baju Aku Ngapain Harum Yaudah Thank you Bukan Terus Apa Yang Kepur Masalahin Parfumnya Beda Parfumnya Beda Gimana Yang Aku kan Kalo berangkat Kerja Kadang Aku Buru Buru Jadi aku pake Parfum Kadang Pake Parfum Aku Parfum Aku Ada Beberapa Kan Parfum Kamu Juga Ada Beberapa Kadang Aku Ke Kamar Kamu Ambil Ya Kan Kamu Juga Kayak Gitu Kalo Mau Pergi Juga Pake Parfum Aku Tapi Beda Gimana Yang Parfum Parfum Beda Gimana Aku Gak Ngerti Baunya Ya Ya Baunya Kayak Parfum Harum Parfum Gak Gimana Harum Kan Aku Bantu Kamu Nyoba Cari Tau Ya Parfum Itu Harum Harum Terus Ya Itu Harum Yang Kamu Permasalahin Sekarang Misalnya Nih Itu Bukan Parfum Aku Berarti Harusnya Kamu Tau Itu Parfum Kamu Enggak Bukan Beda Oke Jadi Itu Kamu Kenapa Bobo Masa Masa Lalu Yang Udahlah Usah Marah Marah Kamu Mau Ngungkit Ngungkit Masa Lalu Nah Aku Nggak Mau Jelasin Aku Ngungkit Masa Lalu Yang Mana Permasalahan Kapan Apa Jalan Sama Cewek Itu Lagi Apa Masa Lain Itu Jaman Kapan Yang Kita Belum Nikah Oke Kita Belum Nikah Kita Masih Pacaran Dan Itu Udah Lama Banget Jalan Nama Cewek Ya Itu Jalan Nama Cewek Yang Itu Berapa Tahun Lalu Kenapa Kamu Ngungkit Ngungkit Lagi Oke Kalau Kamu Mau Bawa Masa Lalu Kita Yang Pertama Kali Kita Pacaran Oke Aku Jelasin Yang Mana Yang Jalan Itu Itu Aku Jalannya Bukan Berdua Ya Ya Walaupun Aku Pacaran Sama Kamu Aku Nggak Berdua Ya Aku Ramean Itu Yang Ngasih Tau Siapa Temen Kamu Oke Kalau Ngasih Tau Temen Kamu Terus Gimana Tau detailnya Enggak Waktu itu Aku jalan Iya Bener Tapi Ramean Yang Itu Fitnah Doang Temen Kamu Ya Gitu Gitu Banget Si Temen Kamu Besti Kamu Udah Oke Terus Apalagi Mau Ngungkit Masa Lalu Ayo Ngungkit Aja Sekalian Waktu Itu Kapan Jelasin Dong Detailin Dong Waktu Itu Kapan Gitu Tau Aku Lupa Ya Waktu Kekantor Terus Yang Nganterin Pulang Doang Loh Yang Kan Aku Udah Bilang Yang Aku Nganterin Temen Aku Pulang Kenapa Harus Cewek Maksudnya Ya Ini Cewek Ini Temen Kantor Aku Yang Pengen Pulang Yaudah Serius Yang Itu Masalah Lama Banget Loh Yang Itu Entah Berapa Tahun Lalu Loh Yang Kenapa Kamu Ngkit Ngkit Ini Aku Tau Kamu Sering Mendem Dan Akhirnya Ketika Kamu Udah Emosi Bisa Dikeluarin Sekarang Oke Aku Suka Kayak Gini Kamu Emosi Emosi Sekarang Kamu Keluarin Semua Gimana Lagi Ya Masalah Tadi Oke Masih Masih Masalah Tadi Emang Gimana Aku Gatau Itu Masalah Lama Yang Kalau Kamu Ngkit Ngkit Lagi Oke Aku Jelasin Ya Karena Dia Doang Yang Emang Butuh Tumpangan Gitu Gak 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 Gerep Gimana Yang Yang Itu Udah Malem Loh Yang Jangan Kamu Permasalahin Loh Kamu Cewek Misalnya Di tempat Kerja Mau Pulang Malem Malem Gitu Nek Gojek Gitu Nek Gerep Gitu Apa Kamu Gak Takut Ya Oke Lah Jam Berapa Gitu Ini Kan Udah Tengah Malem Posisinya Waktu Kan Kesian Yang Ayolah Sama Cewek Harusnya Saling Tahu Gitu Kalo Udah Tengah Malem Kayak Gitu Ya Itu Udah Malem Banget Ken Masa Gue Biarin Ntar Kalo Gojek Gerep Baik Oke Kalo Jahat Gimana Kan Kita Gatau Kan Banyak Beberapa Kasus Kayak Gitu Lebih Baik Mencegah Gak Daripada Mengobati Yang Yaudah Makanya Gue Nganter Ya Gue Nganter Nggak Kemana Mana Gue Nganter Nggak Pulang Aja Emah Gue Kemana Oke Terus Lagi Aku Nggak 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 Cuman Nganter Waktu Itu Doang Aku Juga Minta Ijin Ke Kamu Ya Waktu Itu Kamu Juga Masalahin Kenapa Kamu Masalahin Lagi Sekarang Kan Waktu Itu Kita Udah Clear Udahlah Jangan Dibawa Lagi Oke Kalo Kamu Mau Ngebawa Lagi Ya Statementku Ya Kayak Gini Aja Yang Apa Yang Aku Kasih Tau Ya Yang Kayak Kemarin Gini Aja kan Aku Bilang Kalo Tengah Malem Gitu Aku Takutnya Dia Kenapa Napa Suruh Pacarnya Gimana Ini Gak Punya Pacar Yang Gak Punya Kalo Kamu Udah Emosi Kayak Gini Pasti Selalu Aja Dungkit Tapi Aku Gak Tau Kenapa Kamu Ngungkit Orang Cewek Yang Kamu Permasalahin Ini Cewek Ini Temen Aku Yang Temen Kerja Doang Gak 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 Ada Hubungan Lebih Udah Sekedar Temen Kerja Aja Kebetulan Waktu itu Oh Yaudah Ada Tengok Mobil Kan Konterin Aja Gitu Udah Gak Ada Aku Apain Di Mobil Aku Ngapain Mobil Aku Bawa Mobil Ngapain Kayang Gitu Gak Cemburu Kamu cemburu Aku ngerjap pulang Kamu waktu itu aku jemput Kayak buah masa-masa lalu Dari tadi yang buah masa lalu siapa Kamu kan Yaudah aku mungkin dikit nih Waktu itu kamu sama besti-besti kamu jalan gitu Aku mau jemput kamu Nganter kamu pulang loh suami sendiri Kamu bilang gak usah Naik grep aja Ingat gak? Ingat? Ya minta maaf Minta maaf Giliran nganterin pulang gak mau Suaminya nganterin orang pulang Marah Gimana sih? Kamu gimana? Aku gak bermasalahin yang Serius Mau kamu jalan sama besti kamu Waktu itu Iya gak apa-apa Bukan itu yang aku bermasalahin Waktu pulangnya Kenapa kamu gak mau Kamu nolak aku loh Buat jemput Nganter pulang Ya Aku nganter pulang yang Cowok kamu sendiri yang Ntar Ntar kalo Gak dijemput Bilangnya Semua cowok tuh sama-sama Kayak sama aja ya Sama-sama Kurang Bisa perhatian istrinya ya Pasti kayak gitu Kamu pernah nulis itu di twitter kan Iya Waktu itu Jarang kelakuan kamu kayak gitu Oke Aku gak galak yang Kamu kenapa nangis? Hah? Kenapa harus nangis? Kamu yang mulai masalah Nangis Yang harus nyelesaikan masalah siapa Ujung-ujungnya Aku Kalo aku gak nyelesaikan masalah Ih Kamu dari masalah Kemarin-kemarin Kamu ngomong kayak gitu Iya kan? Kamu nangis Kelesain dulu masalahnya Apalagi Yang gak mungkin Kita tiga semua Bawa aja semua sekarang kesini Tenggobrol Diskusi Masalahin masalah Jangan dipendem-pendem Kalo dipendem Ada suatu momen Buat kamu keluarin Kamu keluarin semua gitu Untung aku bisa Nahan Sabar Coba Kalo cowok-cowok lain Ada yang bisa baik Ada yang bisa kasar Sifat manusia itu beda-beda yang Kebetulan aku bisa sabar Ya Coba tuh kemarin kamu nikah Sama mantan-mantan kamu Bawa masalah lu gimana? Orang dari awal yang bawa masalah lu Siapa? Kamu kan? Yaudah gue bawa masalah lu Kamu juga Ingat dia Waktu itu Waktu pacaran Kamu sama mantan kamu Oke gimana? Kamu diapain? Gedeg dikit dipukul kan kamu? Ditampar Kalo aku emosi Aku gak nampar kamu Aku selesain dulu Mungkin ada Bicara aku agak tinggi Itu apa? Maafan kan? Ada aku nampar kamu Mukul kamu? Gak ada Yang Jalankan mukul cewek yang Jalankan mukul kamu Kucing lewat Walaupun Kayak aku lagi ngerjain sesuatu Apa? Aku marahin gak kucingnya? Enggak Aku perlu kucingnya Aku mencek main Itu kucing yang Gak ada hubungannya sih Tapi kan Kamu bisa ngeliat Sesuatu Kan kamu bilang sendiri Bisa ngeliat sesuatu Dari apa yang dilakukan Sama hewannya Iya kan? Pernah gak selama kita Berhubungan dari itu Awal pacaran Sampai kita detikin Aku mukul kamu Nendang kamu Lampar kamu Main fisik kamu Enggak kan? Kalo kita berantem Ngapain? Aku Ujung-ujungnya Aku yang belu kamu Aku nyium kamu Karena aku tuh sayang sama kamu Aku cinta yang sama kamu Tapi kenapa sih Kamu selalu nyamain aku Sama cowok-cowok lain Yang kayak mereka Jahat Mereka emang main fisik Terus kamu nyamain Semua cowok sama aja ya Sama dari mana yang? Kalo aku emosi Aku selesain kan sama kamu Aku diskusikan sama kamu Gak pernah nampar kan? Gak pernah mukul Gak pernah nendang Pernah aku banting kamu Enggak Kalaupun aku banting Ya banting kucing Kucingnya juga Mau dibanting lagi Tapi bantingnya di kasur Karena lucu-lucuan sama kucing Gak pernah kucingnya lucu Itu kucing yang Bukan kamu Bukan cewek Ya emang aku baik Sama cewek di kantor itu Ya karena bawaanku aja yang Gak cuma cewek Dia cowok Kalo ada apa-apa Aku apain Aku bantu Itu temen kerja aku Waktu itu Gak bisa nyelesainnya Kerjanya Karena dia sakit Bos bisa marah tuh ke dia Tapi apa yang ngerjain? Siapa? Aku Aku kerjain Lerat Rela tuh aku lembur Sampai Kamu over thinking Katanya Ingat gak Kamu bilang Aku pergi sama cowok Cowok lagi Sama cewek lain Kok apain Kamu ketawa Kenapa ketawa Aku salah ngomong Geng Kamu bilang aku sama cewek lain Enggak Nangis Sambil ketawa Ya Aku emang perhatian ya Yang sama semua orang Gak cowok Gak cewek Gak kamu Gak keluarga aku Gak temen-temen aku Tapi kalo aku udah disakitin kayak gitu Kayak kamu kayak gini Kemarin aku Bobo Pas lalu kemarin Wajir lah aku emosi Tapi cara aku emosi Emang beda Aku mungkin gak mukul Gak main fisik ke kamu Mungkin ada aku agak tinggi Tapi aku selesain kan ke kamu Emang kayak gitu Ya Kenapa Gak apa-apa Yaudah Jangan nangis ya Oke Ya aku juga sayang sama kamu Kamu gak perlu ngomong Gak butuh ngomong Kayak Aku sayang Aku lebih sayang sama kamu Aku perhatian sama kamu Tapi kadang momen-momen konyol Yang kamu lakuin itu Membuat aku Apaan sih ini Tapi kadang Kalo udah berantem gini Misalnya kita gak ngobrol gitu Aku tetep Kayak pengen bilang Maaf gitu Susah ngomongnya Tapi karena Aku udah bosun ya Kalo ada masalah gini Aku minta maaf ya Dimaafin gak Ya Aku maafin kamu juga Oke Kalo emosi boleh Tapi Jangan bawa-bawa masa lalu Yang udah kita kelarin Jangan bawa masalah yang udah kita kelarin Kemarin-kemarin Jangan dibawa lagi Karena bakal berulang lagi Penjelasanku yang sama Oke Kalo ada masalah Selesaikan satu masalah itu Jangan ke masalah lain Ya Janji dulu sama aku Kalo ada masalah satu Kelarin Yang itu Yang lain jangan dibawa-bawa Kalo gak bersangkutan Gak ada urusannya Jangan dicampurin Ya Air ketemu air Jangan air dicampur minyak Gak bisa sayang Ya Ya udah Aku lupa permasalahan awal kita Tuh apa sih Kamu permasalahan apa sih Parfum Gak permasalahan parfumnya apa sekarang Baju waktu itu Buah parfumnya kenapa Gak Aku mau nanya deh Kamu kenapa nyeumin baju aku Tengah malam kayak gitu Kangen Oh ya kangen itu Ya tau kamu Diam-diam aja Waktu itu Kangennya Terus kamu nyeumin Karena kangen Parfum cewek lain Kok nangis lagi Aku belum jelasin lo Iya Kan kalo kaya gini enak Aku bisa jelasin Parfumnya waktu itu Aku pake Kamu gak tau itu bau apa Itu iya Aku tau wangi Bukan Bukan wangi cewek lain Itu wangi kamu Waktu dulu Jaman kita pacaran Aku pake lagi parfumnya Coba kamu inget-inget Soalnya Hari itu Gak tau aku Sebenernya Sebenernya juga kangen sih Sama kamu Makanya aku Perniliki Parfum itu Aku pake Pas siang sih Gara aku Gara aku bisa inget aja Jaman kita pacaran Dulu Kita kan deket banget Pas udah nikah Kayak gini Gimana gitu Apa Makanya kamu nanya dulu Aku juga minta maaf Ya Oke Kita maafan ya Itu parfum kamu Yang sering kamu pake dulu Waktu bacaran Aku pake waktu itu Aku juga sayang Sama kamu Ya Kau boleh marah lagi Oke I love you too Iya sayang I love you too I love you too